Intro Ya, ini mungkin untuk masyarakat di kota Solo yang ingin bersuara silahkan kita persilahkan di 0271 857555. Ya, mungkin ada sedikit apa, urun rembok, nopo pripun, kira-kira lebih ke setuju atau kalau tidak bagaimana, nopo sejalan seiring kalian, nopo umar kalian, pak kasno menikau. Karena itu tadi ada pengaruh yang pasti untuk spesial untuk kota Solo. Ya, kalau kabupaten dan kota lain mungkin dengan nopo pertumbuhan yang belum sesignifikan nonton gitu, bahasa ini. Bisa lodo. Nah, kalau terkait okupansi tadi, nopo umar nampun ngendih kok, nopo jeneng ini, dari pelaksana nopo jenengi pebisnis hotel, nipo nampun, nonton sing matur kalian, pihak DPRD nopo pripun, wah ini kalau ada seperti ini, mohon nih Bapak Dewan. Kayaknya kok nanti akan pengaruh, nopo pripun, selama ini nopo waktunya, nopo aturan nonton, nopo. Terus memang secara formal memang belum, tetapi secara personal sudah ada yang sudah ngentiko, ngeluh tentang kebijaksanaan itu, kalau itu nanti diterapkan secara ketat. Nah, bahkan ada yang sudah akan mengirim surat ke kementerian, kementerian aparatur negara. Sudah ada beberapa yang terjadwal, tapi dibatalkan. Dibatalkan. Oh, atau? Dibatalkan. Nah, itulah sehingga ini kami sebagai wakil rakyat, tentu saja memang harus menjembatani hal tersebut. Harus menjembatani. Masalahnya, itu kebijakan pusat, sehingga kita itu bisanya hanya memberikan himboan dan memberikan semacam, ya kalau perlu kirim surat. Ngirim surat kalau perlu, kalau perlu angkat telpon dulu. Kalau tidak, tidak, bukan berarti itu semua. Akhirnya, kalau semua kan berarti itu tidak boleh sama sekali. Gak umpamannya rapat wong sekat atau dibatasi gitu ya, ada pembatasan. Nah ini sama sekali, soalnya. Kalau ini kan tidak boleh, tidak boleh. Wonton, telepon rumit. Halo, selamat malam. Selamat malam. Pak Wiwit. Pak Wiwit. Solo, je. Pundi, Pak, Solo, je. Di Lawian. Lawian. Oke, monggo. Sebenarnya yang dibicarakan topik ini, ini menurut saya hanya sebuah akibat dari sebuah sebuah sahaja. RIPON? Nah itulah. Itu merupakan apa yang kita bicarakan ini, itu merupakan akibat dari sebuah sebab. Karena apa? Kita itu bukan milih pemimpin, tapi milih penguasa yang asalnya dari pengusaha. Nah akibatnya seperti ini. karena prinsip pengusaha itu kalau bisa dia mengeluarkan dana yang sedikit menghasilkan sesuatu yang sebanyak-banyaknya jadi pemerintah itu kalau bisa membayar birokrasi itu ditekan ke minim mungkin tapi menghasilkan sesuatu yang maksimal masalah perlu diingat para pelaksana birokrasi itu juga rakyat juga yang perlu dipikirkan akibatnya seperti itu kalau kita memilih penguasa yang jadi pengusaha akibatnya seperti kalau kita memilih pemimpin saya yakin ya tidak seperti itulah begitu pendapat saya matur nuwun bopo wiwit mau ditanggapi mau jadus menopoinkan jadus masukan bopo wiwit itu memang juga kita respon karena memang kita melihatnya bukan dari kepentingan kami sebetulnya dalam arti untuk kepentingan individu misalnya sebagai anggota diwan kami tidak akan tidak ada masalah tidak ada masalah cuma masalahnya ini kalau dikaitkan dengan pendapatan asli daerah itu dari akibat dari pelarangan itu akan berimbas jadi multiplier efeknya memang itu berantai gitu loh jadi tidak sekedar kemudian hotel akan dirugikan kalau sudah hotel yang dirugikan pasti nanti akibatnya akan pendapatan daerah asli daerah yang akan juga terkena imbasnya kemudian kalau sudah seperti itu nanti anggaran di kota Surakarta atau bagaimana yang berasal dari pendapatan asli daerah pasti akan menurun dan itu juga tidak hanya itu saja juga nanti tentang kalau nanti terjadi sebuah apa kondisi yang kurang kurang baik di hotel itu itu nanti akan mengurangi bisa saja nanti kemudian hotel sampai pada pengurangan tenaga kerja alias PHK ini yang kita pikir bukan sekedar kami memikir kalau kami tidak ada tidak ada reflansinya karena memang kami tidak pernah seperti dikatakan Pak Kaslo tadi Pak Kaslo itu kan ketua DPRD tahun 2009 2015 jadi 5 tahun tadi tahu persis tidak pernah kebijakan itu sampai ke sana rapat-rapat di hotel-hotel itu baik sebelum Pak Kaslo yang tetelepon mulai ini Monggo Halo Jago Asar Gede Selamat malam Selamat malam kalian sinter Mas Agung Mas Agung Mas Agung Mas Agung di Nusuan Nusuan Monggo Ya kalau menurut saya ketika pengaruh pelarangan terutama di Solo itu yang sangat lucu padahal zaman jadi wali kota dulu Pak Presiden kan beri cari bahwa Solo itu kota Mais terus sekarang jadi Presiden melarang seperti itu kan otomatis benar yang di ungkapkan dari Pak Umar tadi jadi jadi itu wah tidak ulang kebijakan pusat itu oke mother wound meniko saking nusuan sebetulnya kembali ke surat edaran menteri itu kalau saya menangkap rohnya pokoknya efisiensi yang namanya efisien itu bisa di semua lini tidak hanya di persoalan rapat di hotel tapi bisa di perjalanan dinas wah ini efisiennya sudah luar biasa sekarang banyaknya 2015 nanti wah itu separuh kelebih kalau dibandingkan dengan 2014 ke sini itu nanti efisiennya sudah bisa 80% lebih betul itu terus dan itu melalui kajian jadi 2015 dengan PMK apa peraturan menteri keuangan itu melalui kajian dan benar sehingga kami ya sudah kita terima karena di bagian dari tugas semua PNS legislatif semua itu akan mengikuti PMK itu peraturan menteri keuangan itu itu efisiennya luar biasa ada lagi APBD kita 2015 hasil evaluasi gubernur kemarin ada efisien terkait dengan honor honor nah di kepanitiaan honor itu yang mana nih honor yang mana panitia panitia jadi kalau kita punya umpamanya punya perencanaan mau membangun sempatan itu kan pasti dibentuk lah panitia panitia itu bisa nanti lelang dan sebagainya panitia itu mendapatkan honor dan ini banyak dimana-mana ini dalam evaluasi gubernur sekarang ini honor itu harus hilang dikurangi 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 sebesar-besar akhirnya terjadi efisien kalau yang ini persoalan rapat di hotel menurut saya ini karpe belum itu bukan berarti tidak boleh dalam pemahaman semua tetapi dipilas jadi mau ini piyai seket rapat di hotel jangan lah piyai pitong puluh lima satus di hotel jangan lebih dari kan bisa di ruangan umpamanya di gedung kita dan sebagainya dikurangi dikurangi sebuah rasa ngangguk kerdus yang bongsa roti mahal mahal pola wijau terus sehat ngirit kalau dilarang itu akan berdampak pada yang lain apa yang disampaikan Pak Agung kalau leres solo itu tidak punya tambang tidak punya pertanian industri suruh kota budaya pariwisata hidupnya kota ini dari jasa jasa ini salah satunya pajak butel pajak restoran restribusi dan ini aku lipuk di efisiensi panganannya efisiensinya setuju efisiensi ngirit oke tapi ya maksudnya jokop banget karena klan itu dibatasi ada pembatasan mungkin jadi saat durungnya sebuah kucing jadi potong landing potong teri ya monggo ini sebuah ini pun rapi rumi mas rono mainkan monggo sebuah kucing sebuah kucing sebuah kucing monggo